Salam Indonesia, halo apa kabar selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di seputar Jogja Pagi edisi hari ini Selasa 9 April 2019 dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk kami hadirkan di pagi hari ini Di antaranya ada informasi dalam kampanyenya di Yogyakarta, Prabowo sebut kondisi Indonesia dalam kondisi kritis Ya terkait dengan kasus dugaan intoleransi di mana Bupati Tinjau Makam Betesda di Sleman Ya tentunya bersama kami bertiga, saya Fisindi Arina, saya Fisindi Arina, saya Fisindi Arina, saya Fisindi Arina, mari kita simak seputar Jogja Pagi sengkapnya Pemirsa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Senin siang kemarin melakukan kampanye terbuka di Yogyakarta Dalam orasinya Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi kritis di mana kekayaannya digerogoti oleh para elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri Cabowo Subianto calon presiden nomor urut 02 membuka kampanye rapat umum di Yogyakarta dengan pidato pembelaan presiden Soekarno di pengadilan Belanda tahun 1930 Yang berbunyi, pergerakan dan pemberontakan lahir bukan karena hasutan kaum intelektual Melainkan lahir alamiah karena penderitaan rakyat yang tak tertahankan Hal tersebut ia sampaikan untuk menggambarkan kondisi bangsa Indonesia yang kini sudah sangat kritis Di mana rakyat Indonesia banyak yang menderita, ratusan juta kekayaan bangsa hanya dinikmati oleh segwinder elit politik Dengan semangat pembara dan berapi-api Prabowo kembali menyebut bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia dijauhkan dari antik-antik asing yang semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia Di akhir orasinya Prabowo Subianto mengajak simpatisan dan pendukungnya untuk mengawal proses pemilu pada 17 April berdatang Bangsa Indonesia 17 April jangan mau dicurangi Jangan mau diakal-akalin Jaga TPS Lihat jangan sampai tuyul-tuyul ikut nyoblos Jangan sampai ada hantu-hantu yang ikut nyoblos Sanggup Berani Kalau ada kepala desamu yang takut, besarkan hatinya Bela rakyat Bela bangsa Masa depan Harus Saudara-saudara selamat Terakhir itu sebelum menggelar kampanye rapat umum di Stadion Fidilsono Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Menemui Sultan Hamengku Buwono ke-10 Di Komples Kepatian Yogyakarta Selain bersilaturahmi melalui pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut Prabowo meminta izin untuk melaksanakan kampanye terbuka Tim Liputan, Jogja TV Selain itu dalam kampanye-nya Prabowo Subianto juga menginggung kalangan elit politik Dimana Prabowo mengkritik kalangan TNI dan Polri Prabowo bahkan nampak busar saat mengingatkan TNI dan Polri Untuk tidak hanya melayani segelintir orang saja Dalam pidatonya dihadapan sekitar 40 ribu simpatisan dan pendukung Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Mengkritik kalangan elit di ibu kota dan TNI serta Polri Prabowo secara khusus mengingatkan kepada TNI dan Polri Bahwa mereka harus melayani seluruh rakyat Indonesia Dan tidak hanya melayani segelintir kalangan saja Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang Apalagi kau membela antek-antek asing Apalagi kau bela-bela antek asing Orasi Prabowo tersebut disambut riuh oleh para pendukung dan simpatisan Anggota badan pemenangan Prabowo Sandi Amin Rais Kemudian mengandiri Prabowo dan bercanda sejenak untuk mendinginkan suasana Mereka khawatir saya ini Jadi tadi dibisikin Sabar-sabar Fauzan Ahmad Jogja TV Dalam kampanyenya di Yogyakarta Prabowo Subianto juga berjanji akan mempermudah petani Indonesia Dalam mendapatkan bahan baku produksi Hal tersebut ia sampaikan di hadapan ribuan simpatisan dan pendukungnya Serta 100 petani asal Gunung Kidul yang berjalan kaki Menuju Stadion Kidosono, Yogyakarta Ribuan simpatisan dan pendukung calon Presiden 02 Prabowo Subianto Memadati Stadion Kidosono, Yogyakarta Mereka berbondok-bondok datang dari berbagai daerah Untuk bertemu langsung dengan calon Presiden pilihannya Hadir pula Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Joko Santoso Siti Hediati Suharto Ketua Partai Berkarya Amin Rais Ketua Umum PAN Rahmawati Soekarno Putri Syukri Fadoli dan tokoh penting lainnya Dalam agenda kampanye rapat umum di Yogyakarta Prabowo Subianto menerima masukan dari kelompok petani asal Gunung Kidul Yang berjalan kaki dari Kabupaten Gunung Kidul hingga ke Stadion Kidosono Hasilnya kesetayaan gini Bapak Mudah-mudahan nanti bila Bapak menjadi Presiden tahun 2019 Harga pupuk akan dilayani dengan baik Harga-harga akan stabil Bapak Prabowo Subianto bisa menyetabilkan harga buat petani Mendingan hal tersebut Prabowo berjanji akan berpihak kepada para petani Dengan program-program yang telah ia susun bersama calon wakil Presiden Sandiaga Uno Saya berjanji bahwa pupuk akan tersedia untuk seluruh petani kita Dengan harga yang terjangkau Bila perlu kita akan subsidi habis-habisan Uang rakyat harus dinikmati oleh rakyat Indonesia Akhirnya kampanye rapat umum calon Presiden 02 Prabowo Subianto berjalan lancar Usai berorasi di hadapan pendukungnya Prabowo Subianto juga mendapatkan bantuan infak Terus menurut simpatisan yang hadir Dan jumlahnya mencapai 39 juta rupiah Christian Amitya Isandrianto, Jogja TV Ya kampanyenya semakin ramai dan ini kurang sepekan lebih begitu ya Tinggal sepekan lagi masyarakat bisa menentukan pilihannya nanti di bilik suara TPS tanggal 17 April Karena kalau kita melihat dari beberapa kampanye memang Yang 4 figur capres-capres ini punya gaya masing-masing Silahkan segera menentukan pilihannya Dan kalau perlu catat janji-janji dari masing-masing calon itu Sudah memang terpilih yang sesuai dengan hati runner-up Tageh jadi itu Ya benar sekali dan kedua calon presiden dan waktif presiden ini Menggunakan benar-benar menggunakan kampanye terbuka saat ini Untuk menjadikan momen untuk mengambil suara hati masyarakat Agar nantinya mereka benar-benar memilih yang tepat Memilih yang benar-benar bisa mengayomi rakyat juga Dan tentunya jangan golput Tidak boleh golput ya Nah pemirsa usah jadah kami hadirkan informasi terkait dengan Jurkamnas Paslon Capres-Cawapres nomor urut 01 Yang memaparkan berbagai program prioritas Jokowi Ma'ruf Amin Kami hadirkan sesaat lagi Untuk kenyamanan dalam berinternet Gunakanlah hanya logo ini Wifi ID Tersedia di banyak area di seluruh Indonesia Indonesia Wifi Semua bisa online Dunia dalam genggamanmu Rabu 17 April 2019 Pemilu serentak diselenggarakan Untuk pertama kalinya Pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan serentak Kamu akan mendapatkan 5 surat suara Ayo datang ke TPS Untuk mengetahui lokasi TPSmu Kunjungi website lindungihakpilihmu.kpu.go.id Lalu untuk mengetahui peta TPSmu Kunjungi diy.kpu.go.id Kemudian klik menu peta TPS DIY Jadilah bagian dari Pesta Demokrasi di Indonesia Ingat Rabu 17 April 2019 Ayo gunakan hak pilihmu Kembali di seputar Jogja pagi Pemirsa ribuan masa pendukung Pasangan Jokowi Daryo Ma'ruf Amin Minggu Sia memadati alun-alun Wates Kulon Progo Untuk mengikuti kampanye terbuka Di hadapan ribuan simpatisan Jurkamnas TKN 01 Rudy Antara Memaparkan bahwa berbagai program prioritas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Tim kampanye daerah Jokowi Ma'ruf Amin Kampanye terbuka di alun-alun Wates Kulon Progo Dihadiri Jurkamnas Rudy Antara Kampanye terbuka ini dihadiri Ribuan simpatisan dari seluruh DIA Di hadapan masa Rudy Antara Menyerukan agar seluruh pendukung Jokowi Ma'ruf Berjuang memenangkan pasangan Capres nomor 01 Pada 17 April mendatang Selain itu dalam orasinya Rudy Antara Juga menginggung adanya pembangunan bandara baru Di Kulon Progo yang merupakan program strategis nasional Yang didukung dan difasilitasi pemerintah pusat Yang nantinya akan berdampak positif bagi DIA Tidak hanya itu sebagai Jurkamnas Rudy Antara Juga mensosialisasikan program prioritas Jokowi Ma'ruf Amin Yang ini Kartu Indonesia Pintar yang berlanjut hingga kuliah Kartu Sembako Murah dan Kartu Pragerja Kemudian juga yang Kartu Keluarga Senjata Kita tambahkan dengan kartu Sembako Murah Nanti yang beberapa bahan pokok makanan Yang sepako terentuk kita bisa potongan harganya Jika dengan kartu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah Dari banar nafasa Setelah selesai sekolah tentunya mau pekerjaan Nah kita siapkan juga dengan kartu prakerja Diberi pelatihan dan lain sebagainya Karena tantangannya pekerja sekarang itu Tidak hanya sekadar menggunakan ijazah Tapi juga harus ada namanya ketampilan Ya masing-masing kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini Memang mengandalkan kartu ya Yang satu ini Jokowi Ma'ruf Amin menawarkan tiga kartu Sementara Prabowo dan juga Sandiaga Uno ini menawarkan satu kartu sakti seperti itu Dan memang kartu ini nantinya memang digunakan untuk masyarakat Untuk Sembako Murah, untuk pendidikan Dan juga tentunya untuk prakerja ini bagi yang belum bekerja seperti itu Tentunya masing-masing Kan ingin mengangkat Indonesia untuk menjaga ini Karena kesempatan kampanye terbuka inilah Kesempatan bagi dua pasangan calon untuk memaparkan visi-misinya di hadapan masyarakat Dan kampanye yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo hari Minggu kemarin ini Harus tercoreng di mana ada kelompok oknum masa pendukung pasangan nomor urut 01 ini Yang terlibat bentrok Ini yang terjadi di wilayah pendukuhan malangan Sentolo Kulonprogo Ini mengakibatkan dua orang menjadi korban Satu korban adalah anggota TNI Sementara satu korban lainnya adalah anggota bawah selu desa Polisi saat ini masih memburu pelaku pengeroyokan anggota Korem 072 Pamungkas Serka Setiobudi Haryanto Saat terjadi kericuhan di Jalan Watas Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo Pengeroyokan diduga oknum dari konvoy masa yang pulang menghadiri acara kampanye Pilpres 2019 Pro Jokowi di alun-alun kota Watas Selain melukai anggota TNI, masa juga merusak tiga rumah Satu mobil, empat sepeda motor, serta melukai seorang anggota bawah selu desa bernama Janarta Kapolres Kulonprogo AKBP Anggaran Asution mengaku telah menindaklanjuti laporan penganiayaan dan pengerusakan tersebut dengan melakukan olah TKP dan penyelidikan Kapolres Kulonprogo menerima laporan penganiayaan dan pengerusakan Kemarin sore, kemudian kami sudah menindaklanjuti Dua laporan polisi itu dengan melaksanakan olah TKP dan penyelidikan terhadap pelaku pengerusakan Kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap pelaku penganiayaan dan pengerusakan Kejadiannya itu terjadi selesai kegiatan kampanye Yang pada saat itu jalur di arah Sedayu sedang klaudit Mungkin terjadi sedikit salah paham sehingga menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak Sementara masih kami lakukan penyelidikan untuk pelaku pengerusakan dan penganiayaan Polisi menduga pelaku merupakan oknum kelompok masa yang melakukan konvoy sepulang menghadiri kampanye terbuka Pro Jokowi Anggota Korem 072 Pangmungkas Serkas Tio Budi Haryanto dikeroyok di sebuah lokasi yang tak jauh dari rumahnya Sementara yang bersangkutan sedang tidak bertugas dalam pengamanan Serka Budi yang turut menjadi sasaran amukan masa sempat dilarikan ke rumah sakit Dan mendapatkan tujuh cahitan di kepala serta mengalami luka memar di sekujur tubuh akibat dipukuli masa Sementara anggota bawah seluruh desa yang menjadi korban kericuhan Janarta menuturkan Saat kejadian dirinya mencoba menenangkan masa Namun masa yang sudah emosi mengabaikan dan tetap mengeroyoknya Akibatnya Janarta mengalami luka di bagian kepala dan memar di badan Sampai lokasi ya gimana ya Ada kemungkinan tadi udah rusuh tapi udah agak kondisi Nah itu kan tiba-tiba ada pemuda yang disitu ya kalau saya kenal Itu diserang Sampai-sampai tongkat bambu Itu kan udah kayak ampun-ampun gini Mering-mering orangnya Terus Kalau dibukul pakai balok kayu Kurang lebih ya segini Ambil semeteran lah Udah dijalan gini ya Itu posisi depan saya Balok kayu saya rebut Menanggapi berita mengenai pengeroyokan anggota bawah seluruh desa dalam kericuhan tersebut Divisi penyelesaian setengketa pemilu pusat RI Rahat Bagja datang untuk menemui Janarta Kejadian ini akan diselidiki panwas kabupaten guna mencari bukti-bukti tindak pidana pemilu yang menimpa pihak penyelenggara pemilu Bukti tersebut nantinya akan dikaji oleh sentra penegakan hukum terpadu Mengacu pada pasal PKPU 521 pelanggar akan diancam dengan fangsi pidana 2 tahun dan denda paling besar 24 juta rupiah Kejadian ini adalah diindikasikan tindak pidana pemilu Jadi ada kekerasan yang dilakukan oleh peserta kampanye kepada penyelenggara pemilu Khususnya panwas pemilu, kelurahan yang pada saat itu melerai kekerasan yang terjadi pada saat mereka jalan pulang Teman-teman peserta kampannya jalan pulang Kami sangat menyesali kejadian ini dan kami minta ini merupakan hal terakhir terhadap Guna meminimalisir kerugian akibat kericuhan di masa kampanye Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan segera melapor kepada pihak berwenang Seperti polisi dan panwas lusat tempat Rido Junianto, Cukce TV Sementara itu bentrokan antara masa simpatisan parpol dengan ormas terjadi di Sleman, Cukce Kerta Sebuah mobil dan rumah milik warga rusak akibat kejadian tersebut Kapol Dedeye menyebut bahwa peristiwa ini terjadi akibat saling ejek Namun kuat jugaan kericuhan ini dipicu karena persaingan dukungan para perintes Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin di Gulon Progo diwarnai bentrok Masa pendukung yang hendak berangkat menuju lokasi kampanye terlibat bentrok dengan ormas di tengah perjalanan Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Wata Sleman, Cukce Jakarta Keributan kembali terjadi ketika masa pendukung pasangan 0-1 hendak pulang dari lokasi kampanye nasional Aksi saling lempar batu terjadi saat rombongan konvoy melewati depan markas ormas Ratusan petugas TNI Polri yang berjaga di lokasi pun sempat kewalahan dan mencoba menenangkan kedua masa Kapol Dadek Yeirjen Pol Ahmadoviri yang turun langsung ke lapangan mengatakan Peristiwa ini dipicu aksi saling ejek yang berbuntut saling serang Petugas TNI Polri kemudian melakukan antisipasi dengan berjaga di lokasi sekitar markas ormas Sudah kita antisipasi bahwa hari ini ada kampanye yang setiap panjang nasional oleh pasangan 0-1 Karena jadwalnya hari ini kan dari kemarin dengan hari ini Hari ini pelaksanaan kampanye dilaksanakan di wates, alun-alun wates Dan jumlah masanya kurang lebih 10-15 ribu Nah memang karena kebanyakan ini kan dari Sleman, dari kota, dan dari Bancu Jadi perjalanannya sangat panjang sekali Pemicunya apa sih awalnya? Ya biasa, ini kan masa banyak berangkat Kemudian melihat di sini ada yang mengejek-gejek gitu kan ya Saya ingat terpancang, seperti itu kira-kira Hingga malam hari ratusan personil kepolisian dari BRIMOB dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi Guna mengantisipasi kejadian bentrok terulang Kericuhan yang diduga diakibatkan persaingan dukungan calon presiden ini Mengakibatkan sejumlah kendaraan bermotor dan rumah warga rusak terkena lemparan batu oleh masa Kejadian yang memang seharusnya tidak terjadi saat kampanye ini Memang ini salah satu kerawanan yang mungkin ditakutkan seperti itu Karena memang para simpatisan ini mungkin saking semangatnya Atau memang ingin mengikuti kampanye yang terbuka ini Agar nantinya pasangan calon yang menang seperti itu Tapi caranya salah Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan cara memukul seperti itu Tapi pesta demokrasi ini memang harus diselenggarakan dengan pesta yang memang benar-benar menyenangkan Bukan kejadian yang seperti ini Betul sekali, ketika kita berbicara pesta demokrasi Pesta identik dengan hal-hal yang menyenangkan Jangan sampai ketika pesta demokrasi itu masyarakat malah menjadi takut Yang ketika kampanye itu untuk menarik simpati masyarakat Tapi masyarakat tidak menjadi simpati karena dari faktor para pendukung Tadi dipicu saling ejek Ada konfoi juga mungkin Terjadi salah pahaman hingga terjadi bentrok Dan ini memang sudah dipetakan sebelumnya oleh bawah selu RI Bahwa DI itu menempati urutan kedua setelah Papua Barat tingkat kerawanan pemilu Karena disini memang ada beberapa simpatisan atau pendukung yang fanatisnya sangat tinggi Ini yang sudah diantisipasi harusnya dari pihak keamanan Baik pemirsa kami harus tidak kembali usai pariwara Kami hadirkan informasi Bupati Sleman Seri Purnomo Tinjau Makam Betesda Sleman yang dirusak oleh orang tak dikenal Informasinya sesaat lagi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Rabu 17 April 2019 Pemilu serentak diselenggarakan Untuk pertama kalinya Pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan serentak Kamu akan mendapatkan 5 surat suara Ayo datang ke TPS Untuk mengetahui lokasi TPSmu Kunjungi website Lindungihakpilihmu.kpu.go.id Lalu untuk mengetahui peta TPSmu Kunjungi Diy.kpu.go.id Kemudian Klik menu Peta TPS Jadilah bagian dari Peta Demokrasi di Indonesia Ingat Rabu 17 April 2019 Ayo Gunakan hak pilihmu Kembali lagi di seputar Jogja pagi Pemirsa Bupati Sleman Sri Purnomo Meminta warga untuk tenang dan tidak terpancing Isu menyesatkan Pasca terjadinya Perusakan Makam dan Pembakaran Beberapa nisan Di Makam Betesda Kecamatan Depok Sleman Untuk mengantisipasi Agar tidak terulang Kasus tersebut FKUB Sleman Sepakat untuk meredam Kasus ini Dan meminta pihak Keluarga Untuk membersihkan makam Bupati Sleman Sri Purnomo Meninjau langsung Kondisi makam Betesda Pasca Dirusak oleh orang Tadi kenal Dari pantauan yang dilakukan Ditemukan beberapa Tanda salib Pada nisan Yang sengaja dicabut Selain itu Ada pula Cungkup Yang bagian Atapnya Hangus Hingga kini Pihak polisian Masih belum bisa Menentukan pelaku Perusakan Dan pembakaran salib Lantaran Tidak ditemukan Bukti dan saksi Yang melihat Aksi pengerusakan Untuk mengantisipasi Terulangnya Kasus tersebut Forum Kerukunan umat beragama Kabupaten Sleman Sepakat meredam Kasus ini Dan meminta pihak Keluarga Membersihkan makam Sehingga lingkungan Makam menjadi bersih Sementara itu Sebagai pengamanan Pihaknya juga menyarankan Untuk dipasang Kamera pengawas Di lingkungan makam Ketika kita belum tahu Juga pelakunya siapa Kita kan tidak bisa Start teman apa-apa Hanya Yang penting kita sudah Dari FKUB For Koordinasi Umat Beragama Kita sudah Turun bersama Kita lihat Kemudian Kita sama-sama Sepakat untuk Ayo kita bersih-bersihkan Suasana ini kan Suasana kalau orang Jawa Mengatakan ini sudah Bulannya bulan Teruah Bulan teruah itu Orang pada Ke Anu ya Kemakam Mengirim ke Anuah Semuanya kan Orang Jawa kan Begitu Ini semangat Kita bersih-bersihkan Begitu Ketua Ketua Paguyuban Tresno Sejati Selaku pengelola Makam Betes Dekamatan Depok Suwarto Hadi Mengatakan Nissan yang dirusak Dan dibakar orang Tak dikenal Berjumlah 11 unit Atas peristiwa ini Pihak keluarga Tidak akan Menyalahkan pihak lain Dan penyelesaiannya Akan diserahkan Kepada pemerintah Akan mengikuti Arahan dari Stakeholder Atau pejabat-pejabat Yang ada di Wilayah sini Artinya Kalau dawuhnya Untuk Membetulkan lagi Betulkan Dari keluarga ini Sudah kesepakatan Jangan Saling Menyalahkan Dan sebagainya Itu urusan Para Apa ya Petugas Atau pejabat Yang ada disini Menurut rencana Pada 10 April Mendatang Akan dilakukan Kegiatan bersih-bersih Makam Doa bersama Dan pemasangan Ulang salib Yang dicabut Oleh orang Tadi kenal Kegiatan tersebut Tidak hanya Dihadir di pihak Keluarga saja Namun juga Akan diikuti Perwakilan Muspika Depok Subardy Cuk JTV Biarkan saja Polisi memang Bekerja Kemarin juga Sudah melakukan Pemeriksaan Siapa pelaku Kerusakan Makam ini Dan tidak Perlu Terprovokasi Terpancing Isu-isu Sara yang Banyak Media sosial Begitu Karena ini Masih diselidiki Lebih lanjut Kalau kita Mengaca pada Peristiwa Perusakan Makam Yang terjadi Di Magelang Jawa Tengah Beberapa waktu Lalu Memang Sempat Beredar Isu-isu Sara Namun Nyatanya Kelakunya Adalah Orang Dengan Gangguan Jiwaan Yang melakukannya Semoga saja Cepat selesai Dan Cepat terungkap Siapa Orang misterius Yang melakukan Perusakan Ini Yang jelas Masyarakat Jangan terpicu Dengan kejadian Ini Sehingga Terjadi Keretakan Di Dengan Masyarakat Dengan Disusara Karena Memang Waktu-waktu Belakang Ini Memang Agak Rawan Iya Benar Sekali Kemarin Baru Kejadian Kemarin Kasus Dugaan Intoleransi Sekarang Ada Kasus Serupat Namun Ini Mungkin Lebih Kepengrusakan Makam Seperti itu Dan Diharapkan Ini Masyarakat Benar-benar Jangan Terprovokasi Karena Sudah ada Yang Menangani Seperti itu Biarkanlah Suasana Tetap Kondusif Dan Juga Nantinya Pelaku Juga Dapat Hukuman Mungkin Yang Setimpal Nah Pemirsa Beralih Ke Informasi Lainnya Dimana Potensi Sumber Daya Manusia Muda Yang Banyak Tersebar Di Indonesia Ternyata Belum Dibarengi Dengan Keberanian Untuk Memulai Sebuah Usaha Baru SDM Millenial Masih Banyak Bergantung Pada Lewangan Kerja Sehingga Berpotensi Meningkatkan Angka Pengangguran Intelektual Guga Memberikan Motivasi Bagi Sumber Daya Manusia Muda Di Indonesia Ruang Prener Yang Merupakan Kolaborasi Mahasiswa Magister Manajemen Di Sejumlah Perguruan Tinggi Di Yogyakarta Menggelar Workshop Dan Seminar Nasional Dengan Tajuk Menciptakan Ruang Prener Dalam Pengembangan Entrepreneur Di Era Milenial Ratusan Peserta Dari Perwakilan Mahasiswa Magister Manajemen Di Indonesia Mengikuti Acara Yang Menghadirkan Praktisi Bisnis Muda Ini Ketua Penelenggara Wisnal Mawati Menuturkan Sejauh Ini Perkulian Banyak Digelar Di Dalam Kelas Sehingga Mahasiswa Kurang Mengetahui Dunia Entrepreneur Secara Langsung Dan Mendalam Karena Workshop Ini Menghadirkan Praktisi Bisnis Muda Yang Sukses Dengan Usaha Yang Digelutinya Seperti Travel Bisnis Fashion Batik Serta Sejumlah Kerajinan Inilah Ruang Preners Indonesia Ini Berawal Dari Ide-ide Kreatifnya Mahasiswa Magister Dari Beberapa Universitas Nah Ini Nanti Kami Harapkan Ide-ide Kreatif Ini Bisa Menghasilkan Entrepreneurs Muda Yang Profesional Sementara Itu Praktisi Bisnis Travel Agent Suteja Mengajak Kepada SDM Muda Di Indonesia Untuk Berani Mewujudkan Gagasan Bisnisnya Menjadi Rinisan Usaha Baru Menurutnya Rasa Takut Untuk Memulai Usaha Harus Dihilangkan Karena Semua Bisnis Memiliki Peluang Dan Potensi Berkembang Jika Dijalankan Dengan Kerja Keras Dan Pantang Menyerah Jadi Seperti Kita Tahu Bahwa Sekarang Itu Banyak Stakeholder Stakeholder Yang Menjadi Pengusahawan Pengusahawan Muda Dan Kita Berharap Di Seminar Hari Ini Bisa Memberikan Inspirasi Bisa Memberikan Edukasi Informasi Sama Para Audienis Yang Hadir Hari Ini Tim Liputan Jogja TV Ya Memang Pemuda-pemuda Saat ini Millenial Saat ini Memang Masih Banyak Bergantung Kepada Lawangan Kerja Yang Memang Masih Bertebaran Di Internet Ataupun Info-info Dari Teman Padahal Salah Satu Yang Memang Dicetuskan Saat ini Adalah Pemuda Harus Bisa Mempunyai Usaha Sendiri Atau Mereka Menjadi Entrepreneur Diharapkan Dengan Adanya Ini Para Pemuda Mungkin Tidak Hanya Bergantung Saja Pada Info-info Lawangan Kerja Namun Mereka Juga Menciptakan Inovasi Agar Ternyata Mereka Juga Bisa Menjadi Pengusaha Juga Sedikit Demi Sedikit Tidak Apa-apa Tapi Ini Akan Bertumbuh Seiring Dengan Mungkin Perkembangan Jaman Dan Karya Karyanya Mungkin Bisa Lewat Online Lebih Mudah Sebenarnya Ketika Peluang Semakin Terbuka Dan Mungkin Dari Sisi Lain Adalah Mulai Menanamkan Jiwa Kewirausahaan Sejak Dini Di Tingkat Pendidikan Dasar Sehingga Ketika Belajar Sudah Mempunyai Jiwa Yang Boro Arto Hai Saya Bunga Harum Dhani Ingin Memberikan Tips Bermanfaat Terlahir Dari Keluarga Yang Memiliki Diabetes Bukanlah Pilihan Karena Itu Saya Selalu Menjaga Keluarga Agar Terhindar Dari Diabetes Saya Memilih Diabemet Herbal Alami Dari Tanaman Gymnema Silvester Yang Membantu Menurunkan Kadar Gula Darah Bagi Penderita Minum Tiga Kapsul Setiap Hari Untuk Pencegahan Cukup Minum Satu Kapsul Diabemet Pilihan Alami Untuk Mengatasi Kencing Manis Diabemet Stik menjadi Favorit Bagi Pengunjung Nah Yuk Sebelum Menikmati Stik Alas Chef Vidi Kita Ini Sekarang Kali Makan Di Tempat Yang Unik Dan Asik Banget Dan Konsep Taman Ditonjolkan Oleh Warung Atau tamannya Pulau Jawa Magelang Dijuluki Sebagai Kota Sejuta Bunga Ibarat Bunga Kota Magelang Dilihat Sebagai Kota Yang Punya Banyak Pesona Pemuda Pun Juga Harus Mampu Berpegang Tegu Pada Jati Diri Bangsa Yang Di Kebudayaan Seloh Ingkang Memper Pembangunan Candi Dipun Panggihakan Ingkudus Duit Deso Wukir Sari Kecamatan Cangkringan Sleman Miturut Pandugi Seloh Kasbat Ingkih Perangan Pelataran Satung Galen Candi Yasan Dinasti Sailendra Naliko Abad Walu Masehi Miturut Kepala Unit Penyelamatan Pengembangan Dan Pemanfaatan BP CBDI Muhammad Taufik Kapanggih Pun Seloh Mempercandika Sebat DT Ingkang Sepisanan Awet Naliko Tahun Sewu 100 Wurong Toso Wargo Dusun Ruwet Wukir Sari Cangkringan Sleman Ugi Manggih Haken Seloh Yang Papan Kasebat Langsampun Dipon Inventarisasi Deneng PHBBC BDI Samangke Wargo Manggih Haken Seloh Kasebat Naliko Duduk Siti Kang Gendam Leblombang Ulam Miturut Pandugi Seloh Engkang Kapanggih Haken Ingki Perangan Membangunan Candi Kejawi Seloh Engk Papan Kasebat Nanti Kapanggih Haken Lingga Yoni Lan Reco Muhammad Taufik Gadah Pantugi Membangunan Candi Namo Alit Katitek Saking Ageng Seloh Engkang Kapanggih Haken Dini Samangke PHI Pond Daring Gadah Rantaman Kanggin Duduk Pasiten Kas Deso Engkang Badai Kanggin Tam Leblumbang Ulam Meniko Awal Mula Sebenarnya Dari tahun-tahun Pas Erupsi Ini Ada Dita Ditemukan Satu Buah Tapi Sudah Lama Tapi Kan Tidak 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 Dari Dinas Yang Terkait Tapi Tidak Ada Apa Ya Belum Belum Ada Respon Tapi Mungkin Yang Ini Ini Kan Sewa Sewa Kemarin Sudah Habis Terus Di Perpanjang Diperpanjang Yang Madrasa Diizinkan Untuk Dipermanen Tapi Di Gali Lebih Dalam Ternyata Di bawah Lebih Banyak Lagi Ditemukan Batu-batuan Yang Dikatakan Jadi Kalau Kita Lihat Zaman Kejayaan Dinasti Selendra Itu Abad Ke 89 Nah Itu Kemungkinan Besar Bareng Jadi Pada Zaman Kejayaan Mereka Membuat Bangunan Peribadatan Yang Memang Sangat Spektakuler Pada Saat Itu Jadi Kayak Sekarang Masa Islam Berkembang Semua Orang Deringipun Datang Papankasebat Kapan Gehaken Jalat Warra Yang Dusun Salam Desa Wukir Sari Kecamatan Cangkringan Sleman Yang Dipuntuki Yasan Abad Pitungantos Wolumasi Ini Sama Angge Taksih Wonten Yang Pekawisan Gryo Wargo Hariat Maja Yogyak TV Dungkap Pemilu Kalhewu Songalas Dinas Kedudukan Dan Catatan Sipil Disduk Cabil Kabupaten Sleman Gelak Perekaman KTP Elektronik Kewicaksanan Kasbat Saat Terputusan Mahkamah Konstitusi Lansurat Kemendagri Engkang Dawi Supatus Wargo Umur Pitulas Tahun Sakeng Gina Akan Hak Pilih Saat Peteng Pemilu Tanggal Pitulas April Benzing Nuhani Putusan Mahkamah Konstitusi Lansurat Kemendagri Dinas Duk Cabil Kabupaten Sleman Gelak Perekaman KTP Elektronik Dungkap Pemilu Perekaman EKTP Mboten Namun Tipun Tindakan Dinas Duk Capil Kemawan Nang Nunggi Sager Nang Jakan Ladosan Jemput Bola Deng Kantor Desa Kutawi Dateng Sekolahan Ambre Perekaman EKTP Cepet Rampung Dinas Duk Cabil Sleman Nunggi Bikak Ladosan Rekam Data EKTP Naliko Tintan Setu Lan Minggu Kalibut Eng Wan Cic Coblosan Tanggal Pitulas April Kalehwus Songolas Kami juga memberikan layanan untuk hari Sabtu dan Minggu Termasuk juga kita melakukan jemput bola kepada masyarakat di Lapas, di Mordi, Pati, di Fabul, Jombo, dan sebagainya Harapannya agar semua masyarakat yang punya hak pilih, semua masyarakat yang wajib KTP kita terfasilitasi akan hak-haknya Benarkah Pak pada tanggal 17 nanti juga dilakukan pelayanan bersama KTP? Jadi tanggal 17 kami tetap melakukan pelayanan biasa Petugas Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Klaten Negori Witwitan Engkang Mutawat Sirebah Dateng Sauruteng Margimades Kupia Menikotipun Lampai Kangging Ngawikani Wit Erbah Naliko Dumatos Barat Ageng Engkang Asring Tumempoh Engmung Sorondeng Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Negori Witwitan Engkang Mutawat Sirebah Dateng Saurutawis Margimades Metrodata DPU Kabupaten Klaten Wonten puluhan Wet Engkang Mutawat Diri Rebah Antawisipun Engkang Gapok Langkaring Wet Ngerambuyung Lanengkang Sampon Sepo Ugi Mutawat Diri Rebah Menawikati Barat Ageng Kupia Menikotipun Lampai Kangging Nyalikani Kedatosan Engkang Potentipun Pika Jengi Awit Naliko Mongso Rendeng Asring Tumyuk Barat Ageng Petugas Bidang Pertamanan DPU Kabupaten Klaten Nugroho Meratil Aken Wet Witanengkang Kapok Dipon Tekor Awit Abayani Tumpra Pengguna Jalan Emongso Rendeng Samangke Sampon Tumatos Musibah Kendaraan Kemruan Wet Metru Nugroho Pakul Dinan Walgom Bucal Cairan Lan Besem Uwoh Dateng Saang Adap Wet Njalari Wet Dato Seringke Satemah Gam Perut Rebah Kupian Dipon DPU Menikah Keajab Dipon Sengkuyong Deneng Warga Hingga Ketat Tumpu Cawi Cawi Ngupo Kawis Witan Supados Lestari Ini kan Kaitan Pohon Ini kan Lawas Kabe Bukan kan Sudah Sudah Awos Awos Gantan Kropos Daripada Nanti Ada Kejadian Kejadian Yang Dibinkan Maka Dilakukan Peran Lewat Jadi Tidak Hanya Diruas Ini Ada Untuk Hari Ini Disini Untuk SMP 1 Sampai Ke Aram Gamen Yang Depan SMP 1 Sudah Dibinkan Semua Purwanto Jogja TV Pamirso Saksampun Ipun Pariworo Yang Manggibadika Aturaken Sawat Tawes Sarining Ari Warti Ngayu Gyokarto Datepo Nyawiji Galian Jogja TV Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona Pemuda pun juga harus mampu berpegang teku pada jati diri bangsa Yang ini kebudayaan Pemuda 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Sementara Capres nomor udut 01 Jokowi Dodo menyapa pendukungnya dalam kampanye di lapangan Sitarda, Kota Kupang NTT. Memang Jokowi ajak ke TPS Prabowo mendapatkan ketela dari petani Gunung Kidul. KPU pastikan tutup peluang kecurangan. Ini Komisi Pemilihan Umum memastikan prosedur yang dimiliki dapat menutup terjadinya kecurangan dalam pemilu 2019. Oleh karena itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan oknum yang kurang akan mudah diketahui oleh KPU. Seri Sultan Hamukwono ke-10, pemilu harus damai dan jujur, gunakan hak pilih, jangan golput. Begitu instruksi atau himbawan dari Gubernur Diy Seri Sultan Hamukwono ke-10 meminta masyarakat Diy yang mempunyai hak pilih agar menggunakan kewajibannya tersebut dalam pemilu 2019, baik Pilpres maupun pemilu legislatif. Selain itu, Gubernur juga mengeluarkan instruksi pencegahan konflik sosial buntut dari sejumlah persoalan intoleransi yang terjadi di daerah Estimewa Yogyakarta belakangan ini. Larangan merokok saat berkendara Diy belum terapkan. Tunggu rekomendasi, ini masih dikomunikasikan antara Dishub dengan pihak kepolisian, perihal sosialisasi maupun besaran denda yang akan dikenakan kepada pengendara yang melanggar aturan merokok sambil berkendara. Ini terkait terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Ada juga informasi Ganjar Pranowo, ini yang kemarin dalam program pendidikan integritas atau pendidikan antikorupsi di Jawa Tengah. Ada 23 sekolah yang jadi pilot project dalam program pendidikan antikorupsi ini dan kemarin juga ada di Cilacap begitu bersama anak-anak mengkampanyekan pendidikan antikorupsi. Ada seorang siswa SMA yang menyatakan dalam kampanyenya Ayus Dulur Ojopodo Korupsi, Korupsi Iku Olo, dan Korupsi Iku Doso. Itu begitu kata seorang siswa kepada Gubernur Jawa Tengah. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat yang terbit hari ini. Ya di harian Jogja di edisi hari ini masih terkait dengan kampanye terbuka di mana sebelah kiri ini calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa sejumlah pendukungnya selesai menyampaikan pidato politik di lapangan Sitarda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara di sebelah kanan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato politiknya di depan para simpatisan dan pendukungnya di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Sementara itu kepala daerah diminta serius di mana Gubernur D.S. Sultan Hamung Gubernur X meminta kepada pemangku wilayah baik bupati maupun wali kota untuk serius menindaklanjuti instruksi Gubernur teranyar soal pencegahan dan potensi konflik sosial. Ganjar Pranowo ini telah menandatangani peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2019 tentang implementasi pendidikan antikorupsi sebagai langkah awal pendidikan antikorupsi ini bakal diterapkan di 23 sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu ada informasi juga di Jogja Politan di mana terkait dengan kasus penganiayaan anggota TNI dan Panwasdes yang menjadi korban. Kesekian kalinya kasus kekerasan dan perusahaan yang melibatkan simpatisan parpol peserta pemilu terjadi di DIY di mana Janarta ini juga mengaku sudah menunjukkan kartu identitas sebagai pengawas pemilu meski demikian sejumlah orang tetap menghajarnya hingga kepala belakangnya bocor. Terkait dengan produksi pertenakan, sapi pemakan sampah ini masih tidak terdata. Di sini juga dijelaskan di mana Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul mengaku tidak pernah memeriksa kondisi sapi pemakan sampah yang digembalakan di kawasan TPST Piyungan dengan dalih sapi-sapi tersebut tidak jelas kepemilikannya. Ada juga ini di sini dijelaskan ada bahaya jika mengkonsumsi sapi pemakan sampah. Informasi menarik lainnya dapat Anda baca di harian Jogja edisi hari ini. Di harian pagi Tribun Jogja Spirit Baru DIY Jateng ini di lembar utama terkait Liga Jambi yang selek pertama seperempat final Tottenham, Hotspur dan Manchester City. Berita lainnya, nikah dini di Gunung Kidul Tinggi terjerungus pergaulan tidak sehat. Kebanyakan mereka yang mengajukan memang hamil di luar nikah. Ini ujar Baruanto, Bumas Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini menjadi perhatian yang sangat serius. Terkait kampanye, kampanye terbuka calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, ini orasi politik di Stadion Gerdosono Yogyakarta, dan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo menyapa pendukungnya di lapangan Sutar Dalasyana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sultan titip pesan ke Capres 02 Prabowo Subut telah terjadi ketidakadilan parah, Jokowi Singkung bangun tujuh bendungan besar di NTT. Seloso Wagen Kang Heri ini menulis tentang pasar tradisional bersolek. Dan di halaman 4 ini ditulis seorang ibu lahirkan bayi berkepala 2. Seorang ibu Susi Susanti melahirkan seorang bayi berkepala 2 di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Berbes pada Sabtu lalu. Tunanetra pertama di Indonesia ikut UNBK pakai JAWS. Varel harap disabilitas bisa menikmati teknologi. Ini Alexander Varel Rasendria, 18 tahun, merupakan siswa penyandang tunanetra pertama di Indonesia yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Ia tak kesulitan lantaran terbantu aplikasi Job Access with Speech atau JAWS. Aplikasi ini mampu mengkonversi tulisan menjadi suara. Di lembar Malioboro Blitz, BKD perlu menganalisis kebutuhan PNS. Kajian matang sebelum penambahan personel termasuk dengan evaluasi proses rekrutmen. Dari Taman Pintar, zona kebaikan air makin interaktif dan ini tujuh sekolah pilot project Pantip for School. Jogja bebas, polisi tepis kabar kericuhan dan di bagian bawah dari Malioboro Blitz yang tidak banyak diketahui ketika kali celeng meluap malam mecekam di kampung Paduresan. Ini antara lain yang dimuat di Tribun Jogja yang terbit hari ini selasa wakil 9 April 2019. Ya, Pak Mirsa dan berikut kami sampaikan juga informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Cuaca di wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul hari ini diprediksi hujan ringan. Kabupaten Selema dan Kulon Progo hari ini diperkirakan hujan sedang, sementara Kabupaten Bantul hari ini diprediksi berawan dengan suhu rata-rata antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Di wilayah Jawa Tengah hari ini cuaca di Purorejo, Klaten, Solo dan Sukaharjo diperkirakan berawan. Sedangkan di wilayah Magelang diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini saatnya. Kami bertiga undur diri, saya Heri Purnomo, saya Fisintia Rina, dan saya Faisal Norsige. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.